pulang karena rindu sama anak syurgaku oi dongeng-dongen apa kabar kalian sihatlah ya, semoga sihat selalu jadi hari ini mak aira mau pulang ke kampung kelahiran suami kelahiran suami dan juga kelahiran anak-anakku dan kelahiran anak syurgaku jadi kami itu tinggal di onan hasang kecematan Pak Julu, Kabupaten Tepanud Utara Sumatera Utara ya bun dan suamiku itu tinggal di Kabupaten Toba di Bali ya bun jadi kami ini mau pulang mau jiarah karena rindu sama anak syurga kami yang kami beri nama itu Muhammad Rafan Attafis tapi kami apakah namanya jadi Rafan Attafis Nenggolan aja inilah bu perjalanan kami kami pulang dari tempat kami tinggal ke kampung suami itu kalau naik kereta sekitaran tiga jaman ya bun tiga jaman lebih lah itu kalau pelan-pelan dan juga kalau berhenti singgah-singgah singgah-singgah di suatu tempat gitu untuk berhenti kapan lagi karena ini gendong bayi kan bawa bayi jadi berhenti-berhenti gitu jadi tiga jaman lah perjalanan nah ini kami udah sampai toba ya sampai toba dan besoknya itu kami mau jiarah oke maka anak kami putra kami tersayang hai anakku semoga kelak kita dikumpulkan ya nak dikumpulkan kembali semoga rapan tetap kenal mama ya nak meskipun pertemuan kita singkat mungkin hanya selama di perut mama aja rapan selalu mendengar suara mama maaf ya nak jika selama mengandung rapan mama banyak kesalahan semoga ditempatkan di surga perdaus ya nak dikumpulkan dengan para nabi jadi anak kami ini putra kami ini itu anak kedua ya bun berumur tiga hari namun Allah lebih sayang Allah panggil jadi inilah kalau kami pulang ke kampung suami jadi kami wajib kesini wajib menjarai anak kami menjenguk karena cuma bisa bertemu lewat ini hanya bisa melihat tanah ya bun dan ini adik suamiku juga itu adik kami Jumadi dan ini pelabuhan balik ya bun sebenarnya itu dulu dulu tampilannya gak kayak gini ini dulunya lapangan tapi karena ada dulu apa namanya disini pertandingan skala internasional kalau misalkan tahu ibu F1 H2 itulah dia makanya jadi ubah kayak gini ini sebenarnya dulu itu lapangan tapi dibuat kayak sekarang itu tempatnya kayak rekreasi gitu tempatnya olahraga tempat berkumpulnya para remaja komunitas-komunitas baik yang bersepeda banyak lah disini wah anak untuk main anak-anak sekarang ya bun terima kasih telah menonton perjalanan singkat kami